Saudara Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Ada informasi Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB polio setelah ditemukan 11 kasus polio. Dari hasil survei 9 anak yang terjangkit polio tidak menunjukkan gejala, sedangkan 2 anak lainnya bergejala atau sakit. Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai KLB polio, penetapan KLB setelah ditemukannya 11 kasus polio. Dari 11 anak yang terjangkit berdasarkan hasil survei LANS, ini 9 anak diantaranya tidak menunjukkan gejala atau dalam kondisi sehat. Sedangkan 2 anak lainnya menunjukkan gejala terjangkit polio atau sakit dan berusia di bawah 5 tahun. Untuk mengantisipasi penyebaran polio, saat ini Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah memulai pekan imunisasi nasional polio secara serentak dengan target anak-anak berusia 0 sampai 7 tahun. Dinas Kesehatan Jawa Timur menargetkan lebih dari 4 juta anak menjadi sasaran vaksinasi polio tahun ini. Kita ikuti informasi terkini soal penanganan KLB polio di Jawa Timur bersama jurnalis Kompas TV, Via Irmar. Selamat pagi, Via ini terkait dengan 11 kasus polio yang terdeteksi. Lalu bagaimana langkah pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendampingi korban, penerita dan juga keluarganya? Via. Baik, selamat pagi Yan Rahman dan juga Saudara. Pasca ditemukannya 11 kasus polio di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa langsung menginstruksikan ke pemerintah kabupaten dan juga kota di Jawa Timur untuk segera melakukan penanganan secara tepat untuk menangani kasus polio dan juga menetapkan status KLB atau kejadian luar biasa di seluruh kabupaten kota yaitu di 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur menghimbau masyarakat untuk segera mengikuti imunisasi, memanfaatkan pekan imunisasi nasional yang masih berlangsung dimulai dari tanggal 15 Januari hingga tanggal 21 Januari untuk putaran pertama dan nanti akan kembali dilaksanakan putaran kedua sejak tanggal 19 hingga tanggal 25 Februari 2024 dengan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat yaitu puskesmas ataupun juga posyandu dengan membawa anak mereka yang berusia antara 0 hingga 7 tahun. Dan dari Provinsi Jawa Timur sendiri, pemerintah Provinsi Jawa Timur mentargetkan pada pekan imunisasi nasional ini bisa menyasar sekitar lebih dari 4 juta anak. Dari data terbaru yang kami dapatkan, Jan Rahman dan juga Saudara bahwa hingga saat ini sudah ada sekitar 1 juta anak di Jawa Timur yang sudah mendapatkan imunisasi polio atau sekitar 26% dari sasaran yang ditetapkan. Dan memang melakukan imunisasi polio di sejumlah kota di Jawa Timur ini memang tidak mudah karena ada keraguan dari para orang tua. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten dan juga kota di Jawa Timur ini ada juga yang menjemput bola dengan mendatangi kampung-kampung kemudian juga mendatangi sekolah-sekolah di mana mereka juga melakukan sosialisasi terkait pentingnya imunisasi polio kemudian bahaya jika tidak melakukan imunisasi polio untuk anak mereka yang berusia 0 hingga 7 tahun. Jan Rahman Imunisasi dan vaksinasi polio terus digiatkan sebagai langkah penanganan KLB polio di Jawa Timur. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV, Via Irmar melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Jurnalis Kompas TV, Via Irmar melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Jurnalis Kompas TV, Via Irmar melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.